Intro Media olahraga bernama Gould telah memaparkan power ranking atau urutan kekuatan para kontestan Liga Champions musim 2023-2024. Manchester City yang berstatus sebagai juara bertahan tentu saja masih jadi yang terkuat. Diikuti oleh raksasa Jerman Bayern München di urutan kedua. Meski begitu, bukan berarti mereka akan melenggang dengan santai. Tentu ada tim lain yang siap menjaga laju sang calon juara, termasuk tim-tim yang awalnya tak diunggulkan. Siapa saja mereka, berikut tim yang diprediksi bakal mengejutkan Liga Champions 2023-2024. Kekuatan Newcastle United musim ini tak bisa dipandang sebelah mata. Dengan berhasil menembus empat besar Liga Inggris musim lalu, The Magpies telah menyita perhatian. Sebagian klub-klub Eropa mulai mempelajari apa saja yang bisa mereka perbuat di lapangan. Tergabung di grup neraka, Newcastle diakini akan menjadi kuda hitam pada Liga Champions musim ini. Pasukan Eddie Hoi sudah memperkuat tim dengan mendatangkan beberapa pemain baru, meski nama-namanya tak begitu wah. Hoi telah menambahkan pemain-pemain yang dirasa cocok dan bisa meningkatkan kualitas permainan tim di kancah Eropa. Komposisi squad yang dibentuk Eddie Hoi cukup menarik. Setiap lini punya pemain yang kualitasnya hampir sama baik di squad inti maupun cadangan. Dengan begitu, Hoi tak begitu kesulitan untuk merotasi squad di tengah kompetisi yang semakin padat. Untuk gaya bermain, Newcastle juga tak kalah menarik. Meski hanya dilatih oleh Eddie Hoi yang tidak berpengalaman di Liga Champions, Newcastle kerap menampilkan permainan yang rapi. Dengan skema 4-3-3 menyerang, permainan tim cukup sederhana tapi terarah. Dalam build-up, back dan gelandang bersinergi dengan baik. Apalagi hampir semua back mereka piawai dalam distribusi bola, terutama sang kapten Kiran Trippier. Sedangkan dalam menyerang, Newcastle akan melakukan hal yang sama, yakni bermain rapi. Mereka tak keberatan untuk menahan bola lebih lama untuk menemukan celah yang berpeluang besar untuk terciptanya peluang. Biasanya, Hoi menggemari umpan-umpan pendek cepat dengan mengandalkan pemain sayap. Jika Newcastle konsisten, bukan tidak mungkin mereka akan jadi tim yang lolos ke babak 16 besar. Selanjutnya ada wakil dari negeri sejuta bir, Union Berlin. Klub dari ibu kota Jerman itu juga berstatus sebagai debutan yang perlu diperhitungkan musim ini. Union Berlin jadi salah satu tim yang menunjukkan progres paling cepat di Bundesliga. Berlin tergabung dalam grup yang cukup sulit bersama Real Madrid, Napoli, dan SC Braha. Meski bukan unggulan, Berlin tak bisa dianggap remeh. Laga melawan Real Madrid kemarin adalah bukti. Madrid dibuat frustasi karena kesulitan menembus pertahanan tembok Berlin yang dikawal Leonardo Bonucci. Madrid setidaknya membutuhkan 94 menit untuk menjebol gawang Frederic Rono. Itu pun karena Bonucci sudah ditarik keluar pada menit 80. Sama halnya dengan Newcastle, Berlin juga sudah memperkuat diri di bursa transfer kemarin. Mereka mampu mendatangkan sejumlah nama berpengalaman. Selain Bonucci, Berlin juga mendatangkan Robin Gossens dan Kevin Fullan. Pemain berikutnya yang mendarat di Berlin Timur adalah Brandon Aronsen dan David Datrufovana. Dengan perpaduan pemain muda dan pemain berpengalaman, Berlin terlihat makin solid. Formasi andalan Berlin adalah 3-5-2. Secara penerapan, taktik Urs Fischer membuat Berlin cenderung tampil pasif. Tapi, disitulah kuncinya. Formasi tersebut membuat Berlin unggul jumlah pemain saat fase bertahan. Dengan keunggulan itu, mereka bisa mengunci permainan lawan dengan menutup opsi umpan. Jika lawan lengah, pemain bertahan di Essernen akan mencuri bola dan memanfaatkan situasi untuk melayangkan serangan cepat. Disitulah kekuatan utama Berlin. Walaupun baru ditahan imbang oleh FC Copenhagen, Galatasaray masih dianggap sebagai klub yang bakal memberikan kejutan di Liga Champions musim ini. Pergerakan Galatasaray pada bursa transfer musim panas 2023 cukup menarik. Gelar juara Liga tampaknya tak langsung membuat Galatasaray berpuas diri. Klub pasal Turki ini setidaknya mendatangkan 11 pemain tambahan untuk memperkuat tim. Rekrutan baru didominasi oleh pemain yang beroperasi di lini penyerangan yang berpengalaman. Sejak musim lalu, pemain-pemain macam Hakim Ziyeh, Wilfried Zaha, Dresmerton hingga Mauro Icardi telah ditambahkan ke squad Galatasaray. Dengan pergerakan transfer yang luar biasa, Galatasaray jadi salah satu tim yang memiliki squad termewah di Eropa. Itu jadi tambahan yang sangat berharga untuk menunjang skema bermain sang pelatih Okan Buruk. Dengan skema 4-2-3-1, Buruk memprioritaskan penguasaan bola. Formasi itu bisa berubah menjadi 2-3-5 saat tim sedang menguasai bola. Menumpuk pemain depan akan memberikan tambahan opsi umpan di lini bertahan lawan. Maka dari itu ia membutuhkan banyak pemain depan berkualitas. Walau Galatasaray dianggap memiliki peluang kecil untuk lolos ke babak 16 besar, mereka berpotensi menyulitkan tim unggulan grup A seperti Bayern München dan Manchester United. Jika terus bermain konsisten, Galatasaray bisa saja mengungguli United untuk mengamankan peringkat kedua kelas main grup A dan lolos ke babak 16 besar. Meski terus menjual pemain bintangnya, RB Leipzig selalu menemukan pemain baru yang kualitasnya tak kalah bagus dengan pemain yang pergi. Itulah yang membuat kekuatan Leipzig terus stabil setiap tahunnya. Dan kini di bawah asuhan Marco Ros, Leipzig dipercaya bakal jadi underdog di Liga Champions musim ini. Bersama Marco Ros, RB Leipzig kemungkinan besar akan tetap menggunakan formasi 4-2-2-2, skema ini berpusat pada lini serang yang lebih bervariasi. Meski di atas kertas Leipzig hanya akan menurunkan 2 penyerang murni, formasi ini memungkinkan tim untuk menyerang dengan 4 pemain karena mendapat suntikan tenaga dari 2 gelandang serang. Meski didominasi pemain muda, lini depan Leipzig tampak mengerikan. Selain diisi oleh The Next Haaland, Benjamin Sesko, masih ada Lois Openda yang musim lalu moncer bersama Longs. Lalu ada Timo Werner, Savi Simons, dan Yusuf Polsan. Mereka akan didukung oleh gelandang-gelandang ofensif macam Dani Olmo, Emil Forsberg, dan Fabio Carvalho. Ibrah mereka di Eropa juga sangat menjanjikan prestasi terbaik RB Leipzig berhasil mencapai babak semifinal baik Liga Eropa maupun Liga Champions dalam 4 tahun terakhir. Jadi, tim-tim raksasa sepertinya tak boleh meremehkan tim siluman yang satu ini. Tim terakhir yang bisa merepotkan tim-tim besar adalah Real Sociedad. Di pertandingan pembuka saja, wakil Spanyol itu sudah berhasil menahan imbang finalis musim lalu, Inter Milan dengan skor 1-1. Itu jadi warning bagi kontestan lain kalau Sociedad tak akan semudah itu untuk dikalahkan. Kunci dari tim ini berada di tangan sang pelatih, yakni Imanul Al-Guassil. Pelatih yang satu ini sangat mengerti luar dalam dari klub yang berbasis di San Sebastian itu. Ia juga berjasa dalam membawa La Real menembus Liga Champions musim ini. 4-4-2 Diamond adalah skema permainan favorit Al-Guassil. Tapi Sociedad juga bisa jadi tim yang adaptif tergantung siapa yang mereka hadapi. Menariknya, dengan skema apapun, Al-Guassil selalu memaksimalkan lebar lapangan untuk memancing pergerakan pemain lawan agar tercipta celah di area pertahanan lawan. Nah, untuk aliran bola akan diatur oleh Martin Zubimendi. Sociedad juga memiliki pemain-pemain sayap kreatif pada diri Takefu Sakubo dan Mikkel Oyarzabal. Kedua pemain ini dipercaya bakal jadi senjata utama di UCL. Dengan bergabung di grup yang cukup mudah, Sociedad dipercaya bakal jadi klub yang merepotkan apabila lolos ke babak 16 besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!